Dan kami mohon Bapak-Ibu juga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap arah kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan penataan tenaga non-ASN maupun dalam pengembangan manajemen talenta. Bapak-Ibu yang saya hormati, kebetulan beberapa waktu saat ini kita juga sudah melakukan uji publik terhadap perancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur simil negara yang insya Allah besok akan dilakukan di kantor regional 1 PKN Yogyakarta. Harapannya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama peraturan pemerintah manajemen ASN ini bisa segera ditetapkan. Dan tentunya saya juga berharap Kota Semarang sudah siap untuk melaksanakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 beserta dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang itu. Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk session ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan arah kebijakan penataan tenaga non-ASN yang selama ini memang baru trending untuk dibicarakan baik itu di media sosial maupun di acara-acara lain terutama bagaimana nasib dari tenaga non-ASN yang saat ini sudah ada di database maupun yang belum ada di database BKM. Tentu kita harus mendasarkan kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2023. Mungkin selanjutnya bisa lanjut, next. Ya lanjut. Nah Ibu yang saya hormati, pada saat kita menyusun Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 ada beberapa kesepakatan antara pemerintah dengan DPR pada saat itu agar memasukkan salah satu klasul pasal yang mengatur, yang mengemanetkan untuk melakukan penataan tenaga non-ASN yang harus selesai pada tanggal 31 Desember 2024. Tentu pada saat pembahasan itu diskusinya memang agak serius karena ada beberapa yang perlu disepakati antara pemerintah dengan anggota Dewan. Memang PR kita untuk melakukan penataan non-ASN baik itu yang tenaga honorer kategori 2 atau yang non-tenaga honorer kategori 2 itu sepertinya dari awal sampai dengan sekarang ini belum selesai-selesai. Di awali tahun 2005 ketika kita punya peraturan pemerintah nomor 48 dimana pada saat itu ada perintah dari BP itu agar mereka yang statusnya menjadi tenaga honorer K1 pada saat itu itu diangkat menjadi pegawai negeri Sipio karena belum ada B3K. kemudian muncullah masalah selanjutnya bagaimana dengan mereka yang tidak masuk dalam kategori K1 yang membedakan antara K1 dengan K2 adalah sumber pembiayaan bagaimana kalau mereka yang sudah diangkat karena memang sumber pembiayanya dari APBN dan APBD kemudian dari belanja pegawai kemudian dari belanja pegawai bagaimana mereka yang sumbernya APBN-APBD tetapi bukan dari belanja pegawai muncullah istilah kategori 2. Nah kita sudah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah sehingga prosesnya setiap 2025 sampai dengan 2024 kurang lebih 19 tahun kita pengelola kebegawaian itu disubuhkan dengan bagaimana melakukan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara yang harus selesai kalau Undang-Undang 2023 ini di 31 Desember 2024 saya yakin Bapak Ibu yang ada di Kota Semarang pun juga selalu mendapatkan banyak pertanyaan tentang arah kebijakan terhadap penataan tenaga guna ASN 2000 sampai dengan 2024 banyak yang memahami bahwasannya untuk penataan itu dimananya adalah pengangkatan menjadi aparatur sipil negara sehingga banyaklah keinginan yang saat ini disampaikan kepada Pak Menteri maupun ke BKN mereka-mereka itu baik yang ada di data bis maupun yang belum ada di dalam data bis untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara kalau tidak bisa menjadi BNS ya menjadi P3K inilah tuntutan para tenaga guna ASN yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Semarang ini nah tapi yang saya hormati tadi saya sampaikan bahwasannya memang ada amanat secara jelas di dalam Undang-Undang ASN bahwasannya harus selesai 31 Desember 2024 nah tapi yang saya hormati tentu kita harus tahu dulu bahwasannya jumlah tenaga guna ASN dan tenaga guna ASN dan tenaga guna kategori 2 ya banyak-banyak mereka yang sudah diangkat baik mereka yang melamar formasi umum maupun formasi khusus sehingga sisanya saat ini yang ada di dalam data bis kita di BKN itu hanya ada 1,7 ya jadi yang diamatkan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang harus diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 itu 1,7 karena sudah dikurangi seleksi-seleksi sebelumnya dari 2021, 2022, dan 2023 jadi Undang-Undang menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk honorer untuk seksor tertentu dengan skema paruh waktu yang tidak bisa diterapkan di beberapa formasi termasuk kesehatan nah bapak yang saya hormati tentu penataan ini menyeluruh melalui rekrutmen tahun 2024 yang seolah nanti akan dilakukan setelah seleksi sekolah kedinasan dan sekolah salam pegawai negeri sipil dilakukan maka yang terakhir akan kita lakukan seleksi untuk P3K khususnya dari tenaga 6 ASN dan tenaga honorer kategori 2 Bapak yang saya hormati tentu pada saat rekrutmen tahun 2024 ini kita tetap mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu harus melalui tiga seleksi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang jadi kita tidak mungkin melanggar regulasi yang sudah ditetapkan hanya semata-mata untuk memelesaikan penataan tenaga non ASN dan kategori 2 yang belum sempat diangkat Bapak yang saya hormati lanjut Aran Presiden pada saat itu di bulan Januari 2024 ya next itu sudah selesai sekali beliau mengatakan bahwasannya pemerintah akan menyelesaikan penataan non ASN berdasarkan data PIS PKI jadi Aran Presiden pada saat itu di bulan Januari 2024 menindaklanjuti Regulasi Undang-Undang 20 Tahun 2023 beliau menyampaikan bahwasannya pemerintah akan menyelesaikan penataan non ASN berdasarkan data PIS PKI jadi kalau ada pertanyaan maka jawaban kita harus sama di rinseng di OBD semuanya fokus pemerintah pada saat ini adalah data PIS PKI yang sisanya dari 2,3 menjadi 1,7 karena ini merupakan tinggal lanjut dari Amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 nah lebih yang saya hormati tentu nanti kita akan membuat skema bagaimana caranya supaya tanah generasi ini itu selesai di tahun 2024 ya kita mending kita pada prinsipnya sekali lagi ini adalah perintah dari Undang-Undang yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR nah bapakku yang saya hormati untuk penataan non ASN yang dimaknai pengangkatan menjadi aparatur supernegara dalam ini B3K itu tentu diawali dengan pendataan pada saat itu ya jadi next lanjut pada saat itu keluarlah surat Menpan RB nomor 11 15 11 tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga monaisen di lingkungan instansi pemerintah dan jadi memang pada saat sebelum dilakukan pendataan jumlah tenaga non ASN itu sangat besar ya maka untuk bisa melakukan penataan diawali dulu dengan pendataan yang mengacu kepada surat minpan nomor 15 11 tahun 2022 ya lanjut tapi yang sehormati ada nah ini jadi pada prinsipnya ada dua kriteria yang nantinya akan dimasukkan di dalam database BKN pada saat itu yang pertama adalah tenaga honorer kategori satu yang terdaftar dalam database kategori dua yang terdaftar di dalam database BKN jadi untuk pendaftaran tenaga pendataan tenaga kategori dua itu memang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu selesainya kemudian yang kedua itu adalah pegawai non-ASN di luar tenaga honorer kategori dua yang bekerja pada instansi pemerintah jadi pada prinsipnya yang ada di dalam database BKN saat ini itu hanya ada dua jenis kategori dua yang belum diangkat dan yang kedua adalah non-ASN nah untuk selanjutnya di dalam surat main ban tersebut ditegaskan kembali dijabarkan kembali khususnya yang non-ASN itu yang bagaimana yang boleh dimasukkan ke dalam database BKN yang pertama yaitu pembayarannya langsung menggunakan ABPN untuk yang penegang renaya sempusat dan ABBD atau ABBD untuk yang penegang renaya sempusat melalui mekanisme pengadaan barang jasa jadi sekali lagi melalui melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau individu ataupun pihak ketiga jadi betul-betul di dalam belanja pegawai ini yang menjadi perhatian kalau kita menggunakan istilah tenaga honorer itu sama dengan tenaga honorer kategori satu jadi sekali lagi syarat yang terpenuh harus dipenuh yang pertama adalah sumber gajinya itu bukan dari pengadaan barang dan jasa karena di beberapa instansi ada pembayaran gajinya penghasilannya itu melalui pengadaan barang dan jasa jadi ini tidak diperbolehkan dimasukkan di dalam database PKI nah ini yang pertama yang kedua diangkat paling rendah oleh pimpinan jurid kerja ini agak berbeda dengan tenaga honorer ini lebih dimudahkan kalau tenaga honorer itu dulu awalnya pertama adalah PPK yang kemudian terus pejabat pengelola kepegawaian dan sebagainya tapi akhirnya pisah kepala sekolah dan sebagainya nah maka di dalam surat minpan ini dipertegas diangkat paling rendah adalah pimpinan unit kerja unit kerja dimana pimpinan itu adalah pejabat yang paling tinggi di dalam unit kerja itu contoh di sekolah ada kepala sekolah dan sebagainya yang ketiga telah bekerja paling singkat satu tahun itu menurut tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini masih aktif sehingga dia itu diangkat ya itu tidak boleh melebihi 1 Januari 2021 kalau ada pengangkatan lebih dari 1 Januari 2021 tentu ini melanggar ketentuan surat minpan tahun 2022 yang ketiga telah bekerja paling singkat selama 1 tahun memonat yang keempat berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 memang ini menimbulkan permasalahan ketika yang berusia karena itu dari dulu tidak diangkat sementara usianya usia kritis sehingga ketika nanti diangkat pada saat dia diangkat menjadi B3K tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi B3K sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 kemudian yang kelima ada yang ditegaskan di dalam surat mentan itu supaya tidak multitafsir supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda disitu disebutkan yang tidak termasuk pendatangan tanah gandum ASN artinya memang tidak boleh dimasukkan di dalam data bis kita yang pertama adalah PLU atau PLQD badan layanan umum atau badan layanan penduduk daerah dan yang kedua adalah petugas kebersihan pengemudi satuan pengamanan dan bentuk jawatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing karena akan bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam klausur nomor satu tadi harus bersumber dari belanja barang dan jasa ya lanjut yang saya hormati inilah profil tenaga non ASN ya yang ada saat ini jadi kalau tadi saya sampaikan awalnya itu yang masuk ke dalam database BKM karena ini ditutup di Desember 2022 setelah itu tidak boleh lagi banyak saya menerima surat dari pimpinan yang sanksi mohon dimasukkan ke dalam database BKM karena memohoni syarat yang ada di ketentuan surat MENPAN tetapi di surat MENPAN tersebut juga membatasi paling akhir masuk ke dalam database BKM itu 31 Desember tahun 2022 nah pada saat itu jumlahnya itu 2.355.092 ya itulah terdiri dari 1.595 instansi yang pusat itu ada 66 yang daerah 529 salah satunya kota Semarang kemudian untuk jumlahnya orangnya itu yang pusat ada 325.517 sementara yang di daerah ini jumlahnya luar biasa 2.029.575 jadi pada saat itu sekali lagi jumlahnya 2.355.092 orang terdiri dari untuk tenaga honorer kategori 2 180.059 dengan ASM di luar tenaga honorer kategori 2 itu ada 2.175.033 nah ini yang menjadi PR kita khususnya yang 2.175.000 ini nah ibu yang saya hormati ini profil dari sisi usia kemudian pendidikan penghasilan dan sebagainya nah pada prinsipnya lebih semuanya kita ingin mencoba untuk memetakan kembali apakah memang 1.7 yang sudah tinggal di data PKS yang belum diangkat ini nanti apakah bisa diangkat semuanya menjadi ASM atau tidak P3K atau tidak kecuali kalau dia melamar melalui formasi umum dia diterima dipersilahkan sehingga mengurangi jumlah 1.7 ada yang pesimis ada yang optimis faktanya ada yang diterima melalui jalur umum ada yang mengatakan tadi saya sebutnya di awal kamu tidak akan mungkin bisa bersaing dengan fresh graduate nah ini baru kita mencoba melakukan permintaan untuk mengambil kebijakan kebijakan selanjutnya nah yang saya hormati pada prinsipnya ijazah ijazah itu ada yang dari SD sampai dengan S3 ya S3 itu khususnya para dosen ada yang tidak mempunyai ijazah ini nanti mau diapakan kita juga belum tahu ketika data itu dimasukkan kita ketahui kita cek ternyata mereka tidak punya ijazah tidak punya ijazah itu dimaknai dia tidak mengirim ijazah itu karena mungkin pada saat itu dokumen yang disampaikan tidak termasuk ijazah atau betul-betul memang dia tidak punya ijazah sama sekali kalau dulu kebijakanannya ya sejak 2005 PP48 itu yang tidak punya ijazah ya sudah dianggap SD karena kita menghargai sudah bekerja sudah berkontribusi untuk negara bangsa maka dia tetap harus dianggap tapi ini eranya memang sudah beda maka kita perlu hati-hati untuk melakukan kebijakan selanjutnya nah inilah progress semuanya yang tadi saya sampaikan di awal awalnya 2,3 2.355.092 orang nah kemudian melalui proses seleksi sejak 2021 2022 2023 itu sudah lulus 571.427 sehingga sisanya 1.783.665 kemudian untuk pembagiannya tenaga honorernya itu 140.436 dan untuk yang 6 tenaga honorer atau 1.643.229 babis yang saya hormati tentu untuk menyelesaikan ini memang perlu ekstra hati-hati karena dimungkinkan ya dimungkinkan ketika nanti 2024 berakhir penataan dianggap selesai tentu masih akan ada mereka menuntut untuk dianggap kembali nah ini saya katakan tadi memang sejak 2005 sampai sekarang sepertinya tidak akan selesai-selesai jadi kita sekali lagi Bapak Ibu terutama yang di daerah kita hati-hati ketika di OBD 20 semuanya itu masih banyak beragaman ASL baik yang ada di daerah data bis kita maupun yang belum sebetulnya ya pada saat itu atau pada saat tahun 2005 PP48 2005 itu pasal 28 nya sudah secara jelas diatur diatur sejak ditetapkan PP ini maka ya insansi dilarang mengangkat tanah kehonore atau apapun namanya tapi faktanya itu terus dilakukan ya sehingga ketika undang PP 49 tahun 2018 itu diatur untuk penyelesaian peneraga selanjutnya itu seolah-olah menjadi boleh PP48 itu diatur dengan PP49 tahun 2018 maka undang-undang ini ya ini memerintahkan untuk segera diselesaikan secara implisit juga sudah disampaikan setelah itu dan eksplisit setelah itu gak ada lagi pengangkatan tapi bisa dimungkinkan insansi masih melakukan pengangkatan dengan dalih kurangnya tenaga PMS ASN yang ada di unit kerja sehingga mereka mengangkat mengangkat untuk menutup kekurangan tersebut nah ini fenomena ini memang sekali lagi susah untuk diselesaikan Bapak Ibu yang saya hormati sehingga kalau kita lihat yang paling banyak adalah administrasi padahal kita tahu bahwasanya pengangkatan P3K itu hanya boleh menduduki jabatan pimpinan tinggi utama jabatan pimpinan tinggi mati dan fungsional sehingga pemerintah harus berpikir bagaimana caranya mereka yang administrasi ini bisa dianggap menjadi P3K maka nanti kebijakan yang akan muncul dimungkinkan P3K itu boleh menduduki jabatan pelaksana ini sebetulnya pemerintah itu sudah optimal sekali untuk bisa menyelesaikan tenaga dan bisa dianggap menjadi aparatur sipil negara ya ini selalu kita lakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan arahan Pak Menteri yang saya hormati jadi kalau kita lihat bahwasanya jumlah yang kedua itu yang paling banyak adalah teknis 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 itu 41,3% tersendiri nah inilah prediksi berdasarkan jabatan untuk tenaga nona SMI yang belum diangkat ya lanjut bagaimana konsep kedepannya jadi kita perlu membuat suatu konsep kebijakan untuk penataan tenaga nona SM jumlahnya tadi saya sebutkan 1.783.666 665 tentu semuanya harus ditetapkan formasinya terlebih dahulu dan itu sudah ditetapkan tentu kita mencoba untuk mengakumudir mereka yang belum diangkat menjadi PNS maupun ditinggalkan sementara sudah masuk ke dalam datapis BKN yang ditutup 31 Desember 2022 ini sering saya sampaikan supaya jangan ada lagi insansi yang membuat surat kepada BKN untuk memasukkan nama-nama tenaga mona SM ke dalam datapis BKN jadi itu sudah selesai yang kalau saya sampaikan sudah tidak mungkin dibuka lagi sistem sudah terkunci sehingga kalau sekarang mereka belum ada dalam datapis BKN kita belum tahu kebijakan selanjutnya yang pasti yang kita laksanakan sesuai dengan arahan presiden ya arahan presiden jelas sekali disitu tadi saya kasih warna merah yang ada di dalam data bis BKN nah konsepnya itu nanti bisa diangkat melalui mekanisme pengadaan P3K ya P3K kemudian yang bersangkutan itu seleksinya bisa melalui CAT BKN ya karena juta BKN ini memang sampai saat ini dipakai untuk rekrutmen ASN baik PNS maupun P3K semuanya bahkan formasi olahraga pun ya kayak kemudian kemudian cucu dan sebagainya ya kalau dia mau diangkat tetap tes P3KM karena tidak mungkin pengangkatan menjadi ASN itu tanpa melalui mekanisme seleksi kalau yang bersangkutan nanti mempunyai syarat maka dia diangkat yang diangkatnya itu bisa mekanisme penuh waktu dan paruh waktu itu tapi tadi Pak Tepal BKD Pak Johar sudah menyampaikan bahwasannya di BKN eh di BKN di Kota Semarang itu diupanyakan semuanya dianggap penuh waktu ya Pak ya sepanjang memang anggaran untuk gaji yang dianggap itu tersedia jadi mekanisme itu memang dibuat karena banyaknya keluhan dari insansi banyak sekali insansi yang sudah melakukan seleksi khususnya di 2001 2022 2023 dinyatakan lulus diberikan BKN tetapi tidak dikeluarkan SKN-nya karena apa pemerintah daerah tidak mempunyai punya uang untuk menggaji para P3K tersebut khususnya untuk guru kami tetapkan terlebih dahulu biasanya kalau saat ini pekerjaan itu tidak full tapi sif-sifan misalnya ya ini hanya contoh saja yang kedua dilihat dari kemampuan keuangan daerah untuk membayar gaji dan tunjangan kira-kira cukup atau tidak meskipun banyak yang mengatakan Pak itu menjadi tidak adil situasi menjadi tidak kondusif ketika dalam suatu kantor ada yang digaji penuh ada yang digaji separuh ini kan sekali lagi kita mencoba untuk melakukan analisis terlebih dahulu yang ketiga kita lihat sistem kerjanya ada yang full ada yang sistem kerjanya itu berupa sif-sifan ya jadi ini juga kita perhatikan katanya menjadi tidak adil ketika yang full itu digaji sama dengan yang pekerjaannya tidak full hanya paruh waktu saja dan sebagainya jadi kita mencoba melakukan pemetaan yang saya hormati yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya jadi pada saat terlopat dengan pendapat next dengan DPR khususnya komisi 2 itu ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terhadap 1,7 tenaga non-ASN yang sampai saat ini belum diangkat perlu dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu oleh BKN BKN dan BBKP yang jadi ini perlu kami sampaikan saya tidak melihat kebijakan selanjutnya nanti bagaimana tapi perintah kepada BKN dan BBKP Alhamdulillah sudah selesai dilakukan terhadap 1,7 selesai hari Jumat kemarin saya tinggal membuat surat kepada Pak Menteri hasil dari vervalnya ya nanti kebijakan selanjutnya apakah yang diangkat yang bagaimana tentu akan menunggu kebijakan dari pemerintah selanjutnya tetapi yang saya hormati pelaksanaan verval ini supaya objektif BKN sudah membangun aplikasi jadi kita tidak melakukan manual kalau manual itu lama banget maka kita gunakanlah aplikasi sistem kayak CAT CAT itu yang dinyatakan lulus atau tidak lulus itu sistem maka tidak ada lagi namanya KKN semuanya yang dinyatakan lulus dianat menjadi calon aparatur sibernegara itu betul-betul oleh sistem memenuhi syarat ini kita juga lakukan verval itu dengan menggunakan sistem apa yang di verval yaitu ada 6 kriteria ya 6 kriteria kriteria yang pertama itu dari aspek pembayaran honorarium tadi yang saya sampaikan sumbernya harus APBD dan bukan melalui mekanisme barang jasa ya jadi memang ini agak susah di awal-awal harus melihat dokumen satu persatu tapi karena ini bukan domainnya BKN maka yang nomor 1 ini dilaksanakan oleh BBKP yang BBKP lebih faham betul terhadap kaitannya dengan aspek panggaran yang kedua kaitannya dengan keputusan pengangkatan dan masa kerja tadi saya sampaikan bahwasannya untuk pengangkatan yang dituangkan dalam suatu keputusan itu boleh dilakukan ditandatangani ditetapkan oleh ketawa unit kerja paling rendah paling rendah paling rendah nah di dalam keputusan itu tentu akan bisa dilihat masa kerjanya ya kenapa karena mesti tentenya ada tidak boleh kurang dari satu tahun 31 Desember 2021 maka yang DSK itu diangkatnya setelah tanggal 1 Januari 2021 tentu tidak memenuhi kriteria yang ketiga usia tadi tersebutkan ya minimal berapa 20 maksimal 46 pada 31 Desember 2021 2021 kita lihat dari mana disitu akan ada data tanggal lahir ya tanggal lahir kemudian yang keempat jabatan nah inilah yang agak lama karena apa bahwasannya jabatan yang tidak boleh dimasukkan dalam database itu yang tadi saya sebutkan di awal contoh misalnya keamanan driver ya kemudian mohon maaf cleaning service dan sebagainya ini tidak boleh karena mesti sumber payahnya dari pihak ketiga bukan dari apa bukan dari belanja pegawai kalau APBN tapi bukan dari belanja pegawai kemudian yang kelima adalah tingkat pendidikan ini untuk mengetahui ini nanti ketika dia diangkat diberikan pangkat berapa pangkatnya kan 1 sampai 17 kalau tidak salah sesuai dengan pendidikan sehingga PKN ketika memberikan NIP bertujuannya pertek pengangkatan itu sudah tahu bahwasannya yang bersangkatan itu pangkatnya atau dan yang terakhir adalah SPTGM SPTGM ini harus dilampirkan ketika tidak ada SPTGM maka yang bersangkutan memang tidak bisa dimasukkan ke dalam data bis BKN nah BP yang saya hormati tentu hasilnya sudah ada tapi saya belum bisa expose karena saya usah berikan ke Pak Menteri terlebih dahulu melalui surat secara tertulis kebijakannya nanti tergantung arahan beliau beberapa waktu yang sudah kita rapatkan bersama beliau ada beberapa alternatif yang BKN sampaikan apakah yang akan diangkat itu 6-6 nya harus terpenuhi semua ya atau yang penting memenuhi kriteria berapa ini yang sekarang baru kita apa sampaikan ke beliau untuk didiskusikan bersama pada prinsipnya ya kalau kita lihat dari 6 kriteria ini memang yang sedang kita temukan ini hanya sedikit yang kami sampaikan masih banyak mereka yang saat ini jabatannya itu adalah jabatan itu misalnya diangkat oleh pihak ketiga berarti dia bekerjanya sebagai pegaran pernah selesai kan pernah selesai tetapi harus kita pikirkan karena kita juga menyadari kontribusi para tenaga Indonesia ini terhadap pembangunan khususnya di Kota Semarang atau di daerah yang lainnya itu memang nyata memang diperlukan dan kita perlu untuk memperhatikan membuat kebijakan penataan ke depannya saya kira-kira semuanya mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini mungkin kurang begitu jelas karena kalau sudah teknis banget kami mungkin perlu menanyakan terlebih dahulu kepada para deputi yang ada bu direktur pengadaan yang punya pengalaman pengangkatan penelit sejak tahun 2005 sampai sekarang jadi paham betul problematikannya permasalahannya sehingga seolah-olah untuk penelitian 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 tidak akan selesai-selesai selesai tidak akan pernah berakhir dan diprediksi masih ada kemungkinan nanti masuk di awal tahun 2025 ada keinginan mereka yang belum diangkat tetap diangkat tapi fokus kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam data bis BKM dan di Semarang kurang lebih 4.000 sebegian demikian sekalian sekarang lagi kurang lebihnya maaf saya khiri Biotr Febaya yang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi terima kasih